Tepatnya pada tanggal 12 Januari nanti dan langsung menggelar resepsi di Jakarta. Selain itu, pada tanggal 19 Januari pasangan Oki dan juga Rio akan menggelar resepsi di Batam. Ya, dan untuk resepsi keduanya pada tanggal 19 Januari akan dipakai dengan adat Jawa. Dan baju resepsi pernikahan Oki dirancang oleh Asri Welas. Wow! People, tinggal beberapa hari lagi, Oki Setiana Dewi akan melepas masa lajangnya. Dan beberapa hari yang lalu, Entertainment News berkesempatan untuk meliput kegiatan fitting baju akad nikah dan resepsi dengan desainer Irna. Tapi, kali ini tim Entertainment News mendapat kesempatan lagi untuk melihat baju resepsi Oki yang lain. Tepatnya yang akan dikenakan untuk resepsi di Pulau Batam pada tanggal 18 Januari nanti. Dan ternyata, sang perancang baju resepsi Oki kali ini adalah sahabatnya sendiri, Asri Welas. Wah, Asri bisa merancang baju pengantin juga nih. Jadi penasaran nih, people. Ingin melihat rancangan wanita yang bernama asli Asri Pramawati ini. Oke deh, people. Langsung deh kita ke butiknya Mbak Asri. Nah, jadi Oki itu memang customer, customer ku sebelum menikah memang kalau buat gaun, baju muslim sama saya gitu. Jadi dia suka model-modelnya katanya, modelnya memang agak unik-unik, ga banyak yang punya gitu. Terus jadi udah gitu, temen-temennya juga kalau bilang dia pakai bajuku, Mbak aku dibilang cantik gitu. Oh ya, jadi ya sudah. Dia bilang, Mbak, ini memang aku untuk pakaian Jawa, karena Mbak Asri orang Jawa. Mbak Asri tahu juga apa namanya, aku punya Jawa. Jadi aku percaya sama Mbak Asri ya gitu. Oke ya sudah, saya coba buatkan. Tapi Mbak, aku gak mau ada payas, tapi aku tetap mau Jawa, butuh tubuh gak kelihatan. Suaratnya banyak ya, Ki gitu. Tapi saya berusaha, karena saya belum pernah buat baju muslim tapi Jawa. Jadi saya pikir, saya coba deh gitu. Terus ternyata memang udah fitting, udah ini, Mbak aku suka, Mbak gitu. Jadi aku, Alhamdulillah bukan cuma Oki aja, tapi kedua orang tuanya juga. Terus caranya suaminya juga suka. Jadi saya mengerjakannya lebih semangat lagi gitu. Pertama gini, kamu maunya seperti apa? Baju Jawa tuh banyak. Ini dia kasih foto. Foto ini, ini foto ibu dan ayahku waktu lu menikah. Oh, pakainya bludur hitam. Terus ini mau begini juga si abang. Iya, Bang kamu mau pakai begini, Bang? Aku gak pede sih, Mbak. Tapi ya gak apa-apain namanya pernikahan, namanya adat. Dijalanin aja gimana. Ya udah, ya udah Mbak, kita percaya gitu. Akhirnya milih bludur warna hitam, karena dulu orang tuanya Oki juga menikahnya pakai bludur hitam. Jadi dia pengen kan pernikahanku seperti ibu dan ayahku, sampai sekarang masih langgeng. Walaupun ibuku dulu sempat sakit, ayahku tetap sayang sama ibu gitu. Jadi aku mau di dalam suka dan duka, aku nanti gak tahu kan. Sekarang aku masih syuting, besok kalau aku udah jelek gimana. Mas Ryo masih sayang sama aku, maksudnya mau seperti pernikahan ibu dan ayahnya. Wah, ternyata alasan pemilihan bahan dan tema baju untuk resepsi di Pulau Batam sangat sakral ya. Tapi, kalau boleh tahu, kira-kira Oki harus mengeluarkan berapa rupiah nih untuk Mbak Asri? Atau memang Mbak Asri memakai harga pertemanan? Ya, pokoknya itu ya untuk aksesorisnya juga, ya aku susah kalau pakai harga nih gue. Aduh, pokoknya ya memang karena handmade ya, jadi aksesorisnya juga, ya pokoknya puluh-puluh lah ya harganya ya. Karena memang handmade, udah gitu dia mata-matanya bener-bener, bener-bener dipasang pakai tangan sendiri. Terus di, kayaknya buat pusaka gimana sih? Tapi ini untuk aksesoris. Jadi, so far sih, aduh susah. Pokoknya sih, sebenarnya saya bisa buat kebaya berapa aja gitu. Cuma ini ada harga, ada rupa gitu aja udah deh. Gue susah ngomongnya nih. Hih, Mbak Asri nih ya ternyata punya talenta sebagai desainer, kebaya. Bakat terpencil. Terpencil. Terpendam ya. Mungkin karena backgroundnya juga dia dari orang fashion kan, dari model. Dulu kan sempat jadi model catwalk juga kan. Mungkin dari pengalaman dari situ, akhirnya juga punya pengetahuan tentang fashion, akhirnya bisa desain-desain sendiri. Terutama ini, adat Jawa ya, ini luar biasa. Dan spesial untuk Okistiana Dewi, handmade dengan blue-dulu hitam, dengan ada aksen warna gold-nya. Itu kan melambangkan glory, gitu kan amasnya itu. Ya mudah-mudahan ya nanti pas dipakai sama Okistiana Dewi, auranya makin memancar, gitu loh, warna kermasannya. Makin cetar. Itu beda lagi. Oh, beda lagi. Itu orang sebelah. Oke, kita bisa selesai.